Pemirsa penyidik Barat Skrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus pemalsuan surat jalan Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi juga menyerahkan ketiga tersangka, yakni Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Brikjen Pol Prasetyo Tomo. Berkas dan tersangka kasus surat jalan Joko Chandra dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan didampingi penyidik Barat Skrim. Polisi juga menyertakan ketiga tersangka, yakni Joko Chandra, Anita Kolopaking, serta Brikjen Pol Prasetyo Tomo. Tersangka Joko Chandra, Anita Kolopaking dibawa masuk ke dalam kantor, sementara satu tersangka lainnya Brikjen Pol Prasetyo Tomo tidak ikut dalam rombongan. Pada hari ini, Senin 28 September 2020, pukul 11.45 WIB, penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Polisi melimpahkan berkas perkara surat jalan palsu Joko Chandra ke Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan pelimpahan berkas ini, para tersangka segera dihadapkan ke pengadilan. Dari Jakarta, Tim Leputan AY News melaporkan. Sidang pra-peradilan tersangka Irjen Pol, Napoleon Bunaporte, dikelar hari ini. Napoleon mengatakan dua bukti penetapan dirinya menjadi tersangka atas kasus Red Notice Joko Chandra tidak sesuai fakta. Tersangka Irjen Pol, Napoleon Bunaporte menghadiri sidang gugatan pra-peradilan di pengadilan Jakarta Selatan. Ia mengugat penetapan status tersangka yang disematkan Baris Krim Polri atas kasus gratifikasi dan penghapusan Red Notice Joko Chandra. Kuasa hukum Napoleon menyatakan, gugatan diajukan sebatas persoalan norma hukum bukan menggugat institusi. Ia menegaskan harus ada dua alat bukti yang kuat untuk menetapkan kliennya menjadi tersangka. Ini persoalannya bukan Pak Napoleon menggugat institusinya. Ini adalah persoalan norma hukum. Apa itu norma hukum? Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus didahului yang namanya dua bukti permulaan yang cukup. Dua alat bukti yang cukup. Sementara dalam proses ini dari semua rangkaian cerita-cerita si pemohon ini gak tahu alat bukti apa yang dipergunakan untuk mempersalahkan dirinya. Maka melalui hakim pra-peradilan ini kita ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka. Sejumlah bukti yang menjadi dasar penetapan Napoleon menjadi tersangka adalah rekaman kamera pengawas di lantai 1 gedung TNCC Polri dan uang 20 ribu dolar Amerika. Namun Napoleon mengatakan dua bukti tersebut tidak sesuai fakta. Sese TV yang diajukan itu di lantai 1, saya di lantai 11. Gedung TNCC itu ada 12 lantai, paling tidak ada di situ satu gedung lebih dari 30 jenderal. Jadi kalau pemberitaan dibilang ketemu saya itu dari mana? Dan 20 ribu itu saya tidak tahu dari uang siapa itu. Dan tidak pernah ditunjukkan dalam proses bilangnya katanya saya yang terima uang. Dari uang. Itu, kita dari siapa? Itu tidak tahu. Itu aja. Selain itu, pihak yang menambahkan Joko Chandra telah hilang dari red notice Interpol sejak 11 Juli 2014. Karena sistem mencatat red notice hanya sampai 10 Juli 2014. Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda pembacaan pembelaan termohon dari Bares Krimpolri. Dari Jakarta, Rina Anggraini, RRBK, Ainyus melaporkan. Penyelidikan perkara kebakaran gedung ke jagung terus berlanjut. Hari ini, Bares Krimpolri memeriksa 6 saksi tambahan dari internal kejaksaan agung. Bares Krimpolri tidak merinci materi pemeriksaan saksi-saksi kebakaran gedung kejaksaan agung. Meski demikian, 6 saksi merupakan orang-orang dari internal kejago. Selain itu, Bares Krim sudah mengirimkan surat pemanggilan saksi dari pihak ahli. Di antaranya dari Kementerian PUPR, BPOM, dan juga penjual cairan pembersih debu merek top. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa adanya tukang bangunan atau kule yang sedang melakukan pekerjaannya di lantai 6 pada gedung tersebut. Melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dari kejaksaan agung RI. Kemudian yang ketiga, penyidik juga mengirimkan surat panggilan kepada ahli dari Kemenpur, kemudian BPPOM, dan penjual dust cleaner merek top yang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya, Bares Krim Polri menyimpulkan ada peristiwa pidana dalam kebakaran markas Korps Adiaksa Agustus lalu. Dari Jakarta, Louis Ayu, Arief Tribawono, INews, melaporkan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merunda sidang putusan etik terhadap PLT Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Amprizal, karena belum ada musyawarah majelis. Sidang ditunda hingga Senin 12 Oktober 2020. 12 Oktober yang kandat. Sidang putusan etik terhadap PLT Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Amprizal, belum bisa dilaksanakan karena belum ada musyawarah majelis dalam perkara ini. Salah satu anggota majelis etik, Syamsuddin Haris, terkonfirmasi positif COVID-19 dan masih dirawat di rumah sakit. Dan dua anggota majelis etik yakni Tumpak Hatorangan dan Alberti Naho tidak dapat musyawarah. Sidang etik terhadap Amprizal atas dugaan melaksanakan OTT di Kementerian Pendidikan dan Kepudayaan. Saat peristiwa terjadi pada 20 Mei 2020, tim dari Direkturat Pengaduan Masyarakat yang dipimpin oleh Amprizal berada dalam posisi pencarian informasi, pendalaman, hingga verifikasi informasi. Amprizal disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku sinergi. Salah seorang dari anggota majelis masih belum sembuh, masih dirawat di rumah sakit, maka musyawarah majelis untuk kasus ini belum bisa terlaksana. Itu persyaratan. Setelah satu persyaratan sebelum kita lakukan putusan, maka kita harus... Diduga membagikan uang kepada masyarakat saat kampanye pilkada Tangerang Selatan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Selengkapnya sesaat lagi, Andis Malam segera kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!